Halo Tipsy Vapor, semangat kalian berada kembali lagi di channel youtube aku Tipsy Vapor Kali ini di channel aku yang playlist Vap Edukasi Jadi aku mau edukasi sedikit, memberikan edukasi kepada kalian Karena dari kemarin banyak banget yang nanyain omlau, omlau, omlau ya ya omlau ya Memang kita udah banyak denger omlau, tapi banyak dari kita belum tau apa itu omlau Apa fungsi omlau dan kenapa kita harus paham omlau Omlau itu kayak, kalau diartikan ke bahasa Indonesia itu adalah hukum tentang om Atau kita harus memahami apa yang dimaksud om Supaya kita itu vapping itu gak asal vapping Jadi kan banyak banget diberitakan kayak vap meledak kita, apa namanya Baterai kita rusak atau apa, pokoknya kecelakaan dalam dunia vap Itu banyak banget yang terjadi, banyak banget diberitakan Nah, gimana caranya supaya itu tidak... Gimana caranya supaya itu tidak terjadi pada kalian Makanya tonton video ini sampai habis Ini dia tampak dekatnya tentang omlau Oke, disini aku bakal mulai jelasin ke kalian Jadi disini aku mencontoh dari website-nya vap.id Disini udah tertera jelas omlau untuk vap Jadi disini ada keterangannya apa yang dinamakan omlau Terus pengertiannya apa, definisinya apa, dan bagaimana cara menghitung omlaunya Ya ampun, susah banget Oke, kalian bisa baca juga disitu Jadi sebuah acuan untuk kalian mengetahui resistensi yang pas Jadi disini ada rumus omnya Ada v sama dengan i kali r Atau v itu bisa disebut resistensi I itu bisa disebut voltase baterai Dan R adalah amper Nah, jadi rumus di atas itu untuk menentukan nilai resistensi Semakin rendah nilai resistensi pada atomizer kamu Maka akan semakin banyak listrik yang mengalir melalui atomizer tersebut Jika kamu menggunakan atomizer dengan resistensi rendah Dan banyak aliran listrik yang mengalir Maka hal yang akan kamu temukan adalah Ini Kayak Vapnya itu lebih panas Terus Lebih tebal cloudnya Ini kalian bisa baca sendiri Kalian juga bisa screenshot Kalau pemakaian resistensi rendah Tentu saja memiliki kekurangan dan kelebihan Jika di Atas adalah kelebihan mengatur fit Untuk mengatur nilai resistensi rendah Maka kekurangannya adalah ini Yang pastinya baterainya cepat habis Karena power yang digunakan pun Kan harus besar Kalau resistensi umrendah Kita otomatis memakai Wattage yang tinggi Jadi baterai akan terasa panas Baterai cepat habis Liquid cepat habis Kalau usia atau atomizer akan cepat berkurang Itu ya tergantung kita sih Kita rajin membersihkan Kita gak Asal-asal pasang coil aja Lalu disini ada tambahannya Lalu apa yang terjadi Jika kamu menggunakan resistensi yang tinggi Ya Pastinya aliran listrik Jadi lebih sedikit Betul sekali Karena ketika kita pakai Resistensi um tinggi Kita gak perlu wattage yang terlalu besar Itu biasanya pakai wattage yang rendah Karena kan biasanya kita menggunakan Nikotin saltnik ya Nah tapi ini dia nikotinnya udah gede Dan kita hanya butuh cloud yang sedikit Jadi uapnya dingin Rasanya akan berkurang Kalau rasa berkurang itu tergantung Misal kalian bener Pemakaiannya coil resistensi tingginya itu kayak 1 ohm ke atas Itu kalian harus pakai saltnik Kayak gitu-gitu Kalian harus bener Itu rasanya ya Udah pasti pas Tapi positifnya Baterai akan Tahan lama Hemat dalam pemakaian liquid Kalau tidak akan merasakan throat heat sih Tergantung Kalian pakai nikotin berapa ya Nah ini cara Menghitungnya Kalau disini aku bakal nyuntuhin pakai baterai ku yang Black cell M6 Jadi disitu kan tertera ya Keterangan 3 voltasinya 3,7 volt Itu bakal jadi 4,2 volt Kalau baterai penuh Jadi kan Kalau kita sudah charge full Voltasinya itu jadi 4,2 volt Dan ampere nya Disini kan ada 30 ampere Kalau di VTC 4 Tapi di baterai kan 40 ampere Nah jadi rumusnya tadi V Sama dengan I kali R Jadi tinggal dibagi aja 4,2 Dibagi 40 Dan ketemunya 0,10 Kita ambil 2 angka di belakang koma ya Jadi resistensi ohm rendah kita Yang boleh saya gunakan dengan baterai ini Adalah 0,10 Kalau yang di VTC 4 itu keterangannya 0,14 ya Yang di website ini Dan Jadi itu titik aman lah Kalau kalian pakai Ya kita gak menyarankan Mepet banget dipakai Di 0,10 Cuman Kalau kalian pakai Di 0,15 Itu masih aman Apalagi kalian pakai Resistensi ohm yang tinggi Itu malah aman Cuman yang tidak disarankan adalah Di bawah 0,10 Jadi itu kayak maksimalnya gitu Nah jadi di baterai ini kan Yang tertera disini kan Ada 18,650 Itu bukan Bukan kapasitasnya Atau bukan ampere nya Atau bukan voltasnya Melainkan itu adalah Ukuran baterai nya Karena ada yang 20.700 Ada yang berapa Itu tergantung mode kalian Mode kalian pakai Baterai eksternal yang Ukurannya berapa Kalau MAH sendiri Itu adalah Kapasitas baterai nya Kapasitas baterai kalian itu Banyak apa dikit gitu Itu tergantung di MAH nya Kalau aku ini kan ada 2400 Ada yang 3000 Ada yang 3500 Baru kalau untuk menghitung Amlau yang digunakan adalah Voltase dan Amper nya Seperti tadi Voltase Dibagi sama dengan Eh dibagi di Amper sama dengan Resistensi ohm Maksimal kalian Oke Dan yang pastinya Kalian harus menggunakan Baterai yang Wrap nya masih bagus Jangan Menggunakan baterai yang Udah ngelupas Wrap nya Itu bahaya banget Karena nanti Sisi negatif dan positif nya Bakalan ketemu Dan itu bakalan Konslet Oke dan disini Aku bakalan kasih Teori ku selanjutnya Yaitu Teori Mengenai Omlau yang selanjutnya Jadi disini Sama seperti tadi Tapi kalian bisa Lebih jelas Karena aku udah Note sendiri Di ap ku Kalian bisa screenshot Atau kalian pause dulu Jadi disini Aku menulis keterangan Untuk daily Vib Vib Itu Seperti yang tadi Udah dijelasin Sama Vib.id Bahwa voltase Dibagi ampere Sama dengan resistensi Ohm maksimal kalian Nah sama kan Sama yang tadi Jadi Tapi disini Aku menampakkan Kalau untuk cloud chasing Kalian para cloud chaser Itu sedikit beda Jadi Untuk rumus Ohm launya Disini Kita menggunakan Voltase Dibagi Ohm Sama dengan Ketemu ampere Baterai kalian Jadi Misalnya nih Voltase Baterainya 4,2 Ketika Baterai penuh Dibagi Ohm coil Misalnya Ohm coilnya 0,1 Kalau cloud chase Kan pasti Harus membutuhkan Resistensi Ohm yang rendah Untuk menghasilkan Cloud yang banyak Karena pake mekanical Kan Dia Tergantung Baterai Powernya Ketemulah Di 42 Ampere Jadi 42 Ampere Ini adalah Ampere Yang disarankan Untuk Kalian Cloud chase Menggunakan Voltase 4,2 Dan Ohm 0,1 Jadi gitu Tengah dibalik Aja Dan Discharge Current Ini kayak Maximal Firing Kemungkinan Bisa Meledak Gitu loh Guys Jadi Kayak Misal Baterai Dengan 30-40 Ampere Itu Kemungkinan Meledaknya Setelah Di Firing Selama 80 Detik Kalau Baterai Vips Yang Cuman 30-40 Ini Aja Kalau Yang 50 60 80 Itu Baterai Lain Cuman Yang Siapa Juga Mau Firing Sampai 80 Detik Gak Mungkin Cuman Ini Aku Ngasih Keterangan Aja Biar Kalian Sedikit Tau Dan Tapi Ini Semua Sebenernya Udah Pernah Disampein Sama Review Review Indonesia Sama Review Top Mereka Udah Pernah Share Juga Di Youtube Channel Mereka Jadi Sebenernya Aku Disini Cuman Sharing Ulang Refresh Lagi Buat Temen Temen Yang Belum Tahu Belum Paham Mungkin Aku Cuman Sedikit Menambahkan Dan Bahkan Aku Cuman Copy Pasta Aja Tau Gak Bikin Teori Sendiri Ya Karena Malah Ngawur Nanti Kalau Aku Bikin Teori Sendiri Jadi Ini Aku Mencontoh Dari Channel Ir Vip Atau Insinyur Vip Dia Vipers Dari Surabaya Juga Waktu Itu Collab Sama Vetrio Untuk Menjelaskan Tentang Omlau Tadi Nah Menurutku Segitu Aja Penjelasanku Tentang Omlau Ini Oke Jangan Lupa Klik Tombol Subscribe Like Comment And Share Ke Temen Temen Kalian Supaya Kalian Semua Bisa Paham Denang Omlau Kita Belajar Bareng Oke Oke Itu Tadi Tampak Dekatnya Jadi Sedikit Banyak Tentang Pengertian Omlau Dan Bagaimana Cara Menghitung Omlau Dan Menurutku Kalian Harus Paham Terutama Buat Kalian Yang Menggunakan Mod Tanpa Layar Atau Bisa Dibilang Mechanical Mode Atau Electrical Box Mode Kebanyakan Itu kan Menggunakan Potensio Yang Tanpa Ada Layarnya Jadi Kalian Harus Mengerti Banget Resistensi Ohm Kalian Ketika Kalian Tidak Punya Ohm Kalian Bisa Build RDA Kalian Itu Menggunakan Mod Temen Kalian Atau Ke Vap Store Yang Ada LCD Supaya Kalian Bisa Mengetahui Berapa Ohm Kalian Dan Kalian Harus Running Di Berapa Watt Supaya Ketemu Voltasenya Berapa Jadi Kalau Tadi Aku Udah Jelasin Tentang Penggunaan Baterai Yang Aku Pakai Black Cell M6 Itu Kalian Bleh Lihat Sendiri Kalau Kalian Mau Screenshot Tadi Silahkan Screenshot Semoga Itu Bermanfaat Buat Kalian Walaupun Aku Memang Aku Memang Bikin Teori Sendiri Malah Ngabur Jadi Aku Memang Udah Nyomot Dari Mereka Dan Itu Udah Menyimpulkan Banget Apa Itu Om Dan Kenapa Kalian Harus Belajar Om Dan Menurut Itu Udah Jelas Banget Sih Kalian Pasti Udah Paham Dan Semoga Tidak Terjadi Hal Yang Tidak Dihinkan Oleh Vap Kalian Baterai Kalian Yang Penting Ya Vap Intinya Kalian Harus Paham Hal Tersebut Sebelum Kalian Melakukannya Apapun Itu Dan Disini Aku Sharing Bukan Bermaksud Mengburui Aku Cuman Ingin Share Supaya Kita Semua Paham Apa Itu Om Lau Jadi Kita Nggak Asal Asalan Oke Semoga Video ini Bermanfaat Buat Kalian Kalau Kalian Suka Video ini Kasih Like Kasih Comment Di kolom Komentar Dan Jangan Lupa Share Ke Teman Kalian Dan Kasih Komentar Juga Kasih Saran Aku Kedepat Aku Bakal Bikin Video Apa Oke See you In my next Video When you Tipsy Keep Vaping